Tahapan proyek perubahan PKN Tingkat 2 Angkatan 24 dengan judul Strategi Peningkatan Kinerja Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh melalui penerapan manajemen kinerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahril, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh sudah melaksanakan proyek perubahan PKN Tingkat 2 Angkatan 24 dengan judul Strategis Peningkatan Kinerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh melalui penerapan manajemen kinerja. Upaya untuk meningkatkan kinerja, organisasi sektor pelayanan pelabik melalui penerapan manajemen kinerja merupakan suatu keharusan bagi suatu organisasi untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam memperbaiki kinerja. Untuk itu, suatu yang menjadi hal yang penting bagi Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh untuk menerapkan manajemen kinerja guna menghubungkan kinerja organisasi dengan kondisi lingkungan yang terus mengalami perubahan dari waktu-waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentukan Tim Efektif Tim Efektif terdiri dari Pejabat Struktural, JFT, dan JFU pada Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Kementerian Hukum dan HAM Aceh yang bertugas membantu proyek leader melaksanakan tahapan proyek perubahan PKN Tingkat 2 Angkatan 24 melakukan benchmarking pada Kanwil Perbendaharaan Provinsi Aceh terkait manajemen kinerja. Penyusunan Rancangan Pedoman Manajemen Kinerja Divisi Keimigrasian dalam rangka peningkatan kinerja Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian 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 Hukum dan HAM Aceh Desain Aplikasi Pembinaan dan Monitoring BIMO Aplikasi BIMO merupakan suatu sistem yang dirancang untuk membantu Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Kementerian Hukum dan HAM Aceh dalam melaksanakan bintal wasnis pada UPT Keimigrasian di lingkungan Kanwil Kementerian Kementerian Hukum dan HAM Aceh baik di bidang subtantif maupun bidang fasilitatif kepada Kepala Divisi Keimigrasian Laporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut akan dijadikan bahan untuk pelaksanaan bintal oleh Kepala Divisi Keimigrasian Aceh melaporkan progres pelaksanaan proyek perubahan Uji coba pada 4 UPT Keimigrasian yaitu pada Kantor Imigrasi Melabuh, Kantor Imigrasi Loksemawe, Kantor Imigrasi Sabang, dan Kantor Imigrasi Langsa Pernyataan dukungan dan testimoni dari para stakeholder Direktur Wasdakim Direktur Lantaskim Direktur Intelijen Keimigrasian Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian Pernyataan dukungan dan testimoni dari para stakeholder Kakan Wil Perbendaharaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syafri Yadi, SDMEC PHD, Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Aceh Mendukung proyek perubahan yaitu strategi peningkatan kinerja divisi keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh melalui penerapan manajemen kinerja yang disusun oleh Bapak Syahrir Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi PLH Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Aceh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yadi Ismawan, SHIMS, BLH Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh Mendukung proyek perubahan saudara Syahrir Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Yaitu strategi peningkatan kinerja divisi keimigrasian kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Melalui penerapan manajemen kinerja Semoga proyek perubahan ini dapat meningkatkan kinerja divisi keimigrasian kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kekanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Saya Dr. Andris Merah Budiman, SHIMH, Kepala Tantor Relayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Dengan ini mendukung penuh proyek perubahan dengan judul Strategi peningkatan kinerja divisi keimigrasian kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Melalui penerapan manajemen kinerja yang dibuat oleh saudara Syahrir Kepala Divisi Kemigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Semoga proyek perubahan ini dapat meningkatkan kinerja divisi keimigrasian kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Testimoni dari Perwakilan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Sangat berhubung program PAN Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Terima kasih Terima kasih Terima kasih